Ini adalah hari pertama ku di sekolah yang baru. Alasan aku pindah, karena di sekolah yang lama, aku sering dipermalukan. Tapi di sekolah yang baru ini, takkan ku biarkan mereka menjelekanku lagi. Tapi bagaimana? Tampak mereka saja terlihat menakutkan. Bagaimana agar aku tidak dipermalukan lagi? Bagaimana caranya agar aku bisa berbicara dengan mereka? Eh, lihat di sana. Dia itu kan murid pindahan. Hei, lu cuma mau kotoran nggak? Hmm, yang gue dengar, dia itu sering dibuat di sekolah lamanya dan melarikan diri di sekolah kita ini. Hah, masa cuma karena masalah itu orang tuanya juga harus ikut pindah? Bukannya sekolah lamanya itu cukup jauh? Iya, iya, iya. Mungkin saja saat ini dia tinggal dengan keluarganya yang tinggal di daerah sini, kan? Hei, pengacu. Atau mungkin saja dia itu anak orang kaya yang dibelikan rumah baru oleh orang tuanya setelah pindah di sekolah ini. Hahaha, masa iya sih? Nggak mungkin. Hah, mana mungkin orang kaya dipermalukan? Memang tidak mungkin? Hahaha, jika benar dia dipermalukan dan lari ke sekolah kita ini, itu artinya kita harus mengeluarkannya kembali ke sekolah lain juga. Iya, iya, iya. Kita tidak akan pernah bisa belajar dengan orang-orang memalukan seperti dia. Hahaha, untuk menyembunyikan kemiskinan, aku membeli handpon baru dari uang yang kukumpulkan sendiri. Hmm? Siapa pria ini? Sejakkah penuh wallpaperku diganti? Loh, aku nggak bisa. Ini kan sudah benar. Kenapa aku nggak bisa masuk? Apa yang terjadi dengan handponku ini? Ah, jangan-jangan. Ah, aduh maaf, nggak sengaja. Hei, kalau di jalan itu hati-hati. Iya, baik. Sekali lagi maafkan aku. Maaf, sudah menjatuhkan handpon Anda. Hmm, sudahlah. Apa handponku tertukar karena kejadian tadi pagi ya? Hei, anak baru. Ah, iya, ada apa? Kita nggak ganggu kan? Halo, namanya siapa? Nama. Namaku Elena. Nama yang cantik. Kau pindah dari jauh kan? Apa kau tinggal dengan keluargamu di sini? Hah, bagaimana kamu bisa tahu? Iya, iyalah. Kita-kita gitu lho. Kenapa lo pindah ke sini? Padahal tempat lamamu kan cukup jauh. Tidak ada jawaban. Kamu diintimidasikan dari sekolah yang lama. Ah, bagaimana mereka mengetahuinya? Aku kan sudah merahasiakan itu pada siapapun. Eh, coba lihat. Wah, gantengnya. Punya mobil pula. Wih, wih, wih. Ini sih dipeku banget. Maaf, tolong kembalikan handphone itu. Hmm? Eh, apa ada yang salah? Hmm, apa pria tampan di wallpaper itu pacarmu? Ah, tiba-tiba saja sikap mereka berubah. Apa karena mereka pikir pria itu adalah pacarku ya? Dan, kalau aku mengaku pria itu adalah pacarku, apa mungkin mereka mau berteman denganku? Hmm... Hei, ayo jawab. Tidak mungkin lah. Dia pasti hanya memakai foto pria ini untuk wallpaper handphonenya saja, kan? Eh, iya dia pacarku. Hah? Apa? Pria di wallpaper itu memang benar pacarku. Masa iya? Kamu pasti berbohong kan? Kalau memang begitu, apa jangan-jangan kamu pindah ke sini karena pacarmu juga? Iya. Wah, keren. Hei, sepertinya dia bukan wanita sembarangan. Tapi, gimana ceritanya orang tua lo izinin pindah cuma dengan alasan ikut pacar? Hmm? Michael? Nama pacarmu Michael ya? Kalau memang dia itu pacar lo, harusnya teleponnya diangkat dong? Eh, iya makasih. Aduh, gawat. Bagaimana ini? Iya, iya sayang ada apa? Halo, iya tunggu sebentar aku keluar ya. Nggak kedengeran. Aduh, aduh, aduh. Kok aku jadi iri ya? Hmm, apa dia memang bukan wanita sembarangan ya? Hmm? Emang lo percaya sama dia? Hmm? Iya, nggak juga sih. Gerak-geriknya aja kelihatan mencurigakan. Yups. Mana mungkin pria setampan itu mau berkencan dengan wanita jelek seperti dia? Benar, kelihatannya memang tidak masuk akal. Jadi maksud kalian tadi itu dia berbohong? Iyalah, dia itu berbohong karena dia malu. Dia juga panik karena telah mendengar kata-kataku tadi. Wah, wah. Jika itu memang benar, berarti kita harus tetap menghantuinya. Hmm, sepertinya dia berbohong di tempat yang salah. Hmm, dasar. Benar-benar memalukan. Kita akan menghantuinya, dan minggu depan kita akan membuat dia pindah ke sekolah lain. Hah? Sayang? Maksudmu apa? Ah, eh, eh, maafkan aku. Kalau boleh tahu, ini siapa ya? Aku pemilik handphone itu. Hari ku jadi kacau karena tertukar handphone denganmu. Aku minta maaf. Tapi itu kan karena kita bertabrakan. Ah, sudahlah. Sebentar pulang sekolah aku akan menemuinmu untuk mengambil handphone ku lagi. Hmm, baiklah. Aku sekolah di sekolah SMA Sakura. Dimana kita akan bertemu. Kalau begitu, aku akan menemuinmu di gerbang SMA Sakura sepulang sekolah nanti. Hah? Tunggu, jangan di situ. Di tempat. Halo? 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 Aduh, apalagi ini? Hei, anak baru. Sepulang sekolah nanti, boleh kan lo kenalin pacar gantengmu itu sama kita-kita? Setuju. Ini kan hari pertama lo masuk sekolah. So, pasti pacar kesayanganmu itu bakal datang untuk jemput, kan? Lebih baik lo jujur saja sama kita-kita. Cuali wallpaper itu bukan pacar lo, kan? Dan kau tak mungkin bisa memanggilnya untuk bertemu denganmu. Wah, apa benar begitu? Berarti kau seorang penipu, dong? Aduh, pria malang. Ada wanita asing yang ngaku-ngaku sebagai pacarnya. Kasian sekali. Enggak, aku tidak mau dipermalukan lagi. Dia akan datang. Siapa? Aku dan dia janjian untuk bertemu sepulang sekolah nanti di gerbang sekolah. Maksudmu, dia pacarmu itu? Benarkah? Wow, kalau begitu kita bisa bertemu dengan pria tampan itu, dong. Kenalkan padanya ya, kalau kita ini teman barumu di sekolah ini. Iya, baiklah. Semoga saja benar. Ayo kita pergi. Ah, kacau. Apa yang sudah aku katakan tadi? Tapi, dia beneran akan datang kok. Tapi, tetap saja. Dia itu bukan pacarku. Apa aku minta bantuannya saja ya? Iya, aku tidak bisa masuk. Sekarang harus bagaimana? Hei, ayo pergi. Tepati janjimu itu. Gawat, aku harus bagaimana sekarang? Apa aku mengaku saja pada mereka kalau aku berbohong? Ah, tidak. Aku tidak bisa mengatakannya. Tapi, kalau pria itu datang, maka semua pun akan selesai juga. Wah, si Cogan beneran datang dong, guys. Wih, mobilnya keren banget. OMG, mau pingsan aku rasanya. Sial, laki-laki itu beneran datang. Oh, tidak. Jangan berikan terlihat seringnya dong. Kelihatannya dia seorang pria yang kaya. Apa dia bukan orang sembarang? Tidak, tidak, tidak. Bukan itu yang penting untuk dipikirkan. Apa yang harus dilakukan sekarang? Bersiaplah untuk dipermalukan lagi. Ma-maafkan aku. Mam, ayo maju. Eh, bagaimana ini? Apa yang harus kukatakan sekarang? Ah, aku sudah tidak tahu lagi. Sayang, ayo kita pulang. Bagaimana hari pertama mu di sekolah barumu ini, Alena? Menyenangkan, bukan? Ini, apa yang terjadi? Kelihatannya kau mendapat banyak teman baru di hari pertama mu sekolah. Cukup populer juga ternyata pacarku ini. Eh? Kalian jugain Alena ya. Dia ini sedikit pemalu. Tapi dia tahu kok bagaimana cara memperlukan teman-temannya dengan baik dan benar. Mengerti kan? Yang pasti jangan ada yang berani macam-macam dengan dia. Hah, mampu kan? Siapa kamu sebenarnya? Diamlah dulu, jangan banyak bertanya. Kenapa aku diturunkan di sini? Siapa kamu sebenarnya? Itu tidak penting sekarang. Kembalikan handphone ku. Ah, oh iya, ini punyamu. Eh, kak, kamu, bagaimana kamu bisa tahu namaku? Dan bagaimana kamu bisa tahu situasinya tadi? Ray. Namaku Reynal. Uhum, Reynal. Kedengerannya tidak asing. Aku... Alena. Kau belum jawab tadi. Dari mana kau tahu namaku? Aku bisa melihat keadaanmu dalam satu menit ke depan. Eh, maksudmu? Tadi dalam satu menit aku melihat keadaanmu putus asa karena dipermalukan oleh teman-temanmu. Itu memang benar. Tapi mana mungkin dia bisa membaca satu menit ke depan. Hey, apa ini cara membalasku? Eh, iya, makasih banyak yang sudah membantuku tadi. Tidak perlu. Aku tidak menginginkan ucapan terima kasihmu itu. Eh, maksudnya? Yang aku inginkan adalah... Kamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!